Intro Kita belajar dari dasarnya dulu Sehingga punya argumentasi yang kuat untuk bacaan ini Yang pertama di Al-Baqarah, Quran surah kedua Quran surah dua ayat 45 sampai 46 Ini Dikuatkan lagi di Quran surah kedua ayat 153 Ini Inspirasi tentang Al-Fatihah ini Itu nanti terjadi kisah yang sangat panjang sekali Tidak langsung tapi Di posisi yang sama Ada di Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39 Kisah Nabi Zakaria Sudah? Oke Hadisnya Terkait keistimewaan ini Ada di hadis riwayat muslim Imam muslim Nomor hadis ke 806 Di topik nomor ke 6 Subtopik nomor 43 Riwayatnya dari Ibn Abbas Jadi ada 44 topik di sahih muslim Di topik yang ke 6 Subtopik yang ke 43 Nomor 806 Rawinya Ibn Abbas Posisi paling kiri agak ke atas sedikit Sudah? Baik Saya tidak menuntut Anda menghafal Saya ingin menyampaikan bahwa Apa yang akan kita bahas Kita punya dasarnya Itu poinnya Oke kita mulai dari sini Quran surah 2 Al-Baqarah Ayat 45 sampai 46 Fokus baik-baik Kalau Anda Sedang diuji dengan persoalan Apapun itu Baik ya? Saya ulang Kalau Anda Sedang diuji dengan persoalan Apapun itu Maka lihat kata kuncinya Terimalah dulu ujian itu dengan sabar Itu pesan Allah Terima dulu ujian itu dengan sabar Nanti di ayat lain Dijelaskan Apa fungsi Maksud ujian itu Kenapa mesti kita yang menerimanya Nanti dijelaskan di ayat lain Misal Al-Baqarah ayat 286 Ini rumus Yang pertama Allah jelaskan Saya tidak akan pernah menguji hambaku Kecuali dia punya kemampuan menjalannya Dan itu secara psikologi Motivasi yang sangat luar biasa Jadi kalau saya diuji Rasakan Memang saya yang mampu Jadi kalau Anda diuji Memang cuma Anda yang mampu Yang lain gak mampu Kalau Anda gak mampu Gak mungkin diberi ujian Itu sifat keadilan Allah Di apapun yang sedang kita alami Di kantor Di rumah Di kehidupan kita pribadi Kalau sedang merasakan ada masalah Yakinkan Dan bersyukurlah Karena Anda yang terpilih Mendapat amanah Allah Bukan orang lain Ketika Anda dipilih Bukannya saya Artinya ada hidayat gak mampu Anda yang mampu Banggalah dengan itu Lalu Allah jelaskan di ayat lain Saya menguji engkau Untuk meningkatkan kualitas hidupmu Jadi masalah itu diberikan Bukan untuk menjadikan hidup kita bermasalah Tapi memang fitrah hidup itu Harus mendapat masalah dan ujian Untuk meningkatkan kualitas hidup Kalau gak diuji Gak mungkin kelihatan kualitasnya Bagaimana anak SD Bisa dikatakan layak masuk SMP Dia harus diuji Begitu lulus Oh ini cocok Dia bisa siap menerima materi-materi di SMP Lewat ujian masuk SMP Diuji selesai Lulus levelnya SMA Bukankah ketika lulus ujian itu Dia naik level Maka bahasa orang kita kekinian Sering mengatakan Eh Allah pengen naikin level kamu tuh Jadi yakinkan Ketika anda diuji Kata Allah itu Saya bukan ingin memberikan beban Pada hidupmu Tapi ingin meningkatkan kualitas hidupmu Dan gak mungkin saya kasih Kalau kau gak sanggup Itu poin pertama Jadi berbahagia lah Gak harus bikin status Memang cuma aku yang sanggup Tapi hatinya rapuh gitu Itu poin pertama tuh Jadi poin itu nanti Baru dikasih motivasi kedua Turun surah Alin Syirah In Syirah itu sesuatu yang lapang Yang enak Kalau sedang diuji pengen lapang Pengen bagus Lapangkan hatimu Sehingga bebannya gak terlampau banyak Ada seorang anak muda Konsultasi ke orang Syirah Ke seorang Syirah Dia tinggal di pinggir danau Dia berkata Saya punya masalah Gini gitu Rumit Syirah Syirahnya gak banyak cakep Dia ambil tangannya Kemudian dibawa Lalu disiapkan ada garam Ya dengan satu mangkuk Di bawah Garam semangkuk Dia bawa gelas satu Duduk di pinggiran danau itu Singkat sekali Dia katakan Ini ambil airnya Begitu diambil Syekh ini mengambil Segenggam dari mangkuk Dimasukkan ke gelas tadi Yang bercampur dengan air segar Ngambil baru dari danau Kocok begini minum Mulanya gak mau Asin minum aja dulu Begitu diminum Baru dimasukkan Dia muntahkan lagi Kenapa asin Oh sekarang begini Apa yang terjadi Dilempar semangkuk Ke danau itu Setelah itu ditunggu Dia ambil lagi airnya Sama minum Gimana rasanya Segar Problemnya Bukan di garamnya Problemnya Di hati kamu Kalau hati kamu itu Tidak seluas danau ini Cuman Segelas tadi itu Maka sekecil apapun Persoalan Itu akan selalu asin Dan berat untukmu Tapi kalau engkau Lebarkan hatimu Dengan begitu luas Maka masalah berat pun Tidak akan pernah Memberikan kesan Pada jiwamu Mungkin itu yang Menginspirasi Saya natal dulu Hati seluas samudera itu ya Itu kan gak mudah gitu Saya hafal Saya itu kalau dulu Ada yang acara bagus-bagus Itu memori saya langsung nangkap Sidul anak sekolahan itu Saya sampai hafal tuh Sampai nomor kendaraannya tuh Oplet tuh 1053 Silahkan cek Sarah itu Cornelia Agata Itu 2687 ALT Saya tahu itu Si Roy yang musuhnya yang botak itu 2007 itu Anda kalau gak percaya cek aja Googling cek Kenapa nyambung kesitu ya Balik kesini Oke Jadi Saya mau katakan sekali lagi Lapangkan dulu Nah melapangkan hati Sehingga nyaman merasakan sesuatu Itu insyirah namanya Insyirah Nah di surat Al-insyirah itu Yang turun setelah Al-Doha Itu ada kalimat begini Gampangnya begini Al-Nashrah Lakasadrah Hei Adi Dayan Kan kamu udah hidup sekian puluh tahun Banyak kesenangan kamu dapatkan Apakah dengan kamu mendapat masalah sekarang Hilang semua kesan kesenangan yang lalu Lapangkan hatimu Al-Nashrah Lakasadrah Bukankah aku sudah berikan hati yang lapang Kata Allah Bukankah aku sudah berikan hati yang lapang Kenapa engkau sempitkan Tuhan sudah melapangkan Kenapa anda sempitkan Kalau hatimu engkau lapangkan Beban seberat apapun Yang engkau rasakan Membebani dirimu Angkau wa zahrak itu Kalau kayak anda ngangkat barbel Ke bagian tubuh itu Di pinggul anda kemudian Pikul itu Kan semua bebannya ke kaki ya Nah itu Kata Allah Kalau hati anda lapang Masalah yang membuat anda gelap Sampai sulit berjalan ke kaki pun Itu akan lapang Caranya bagaimana ya Allah Inna ma'al usri Tanamkan Katakan pada dirimu Di balik semua persoalan Pasti ada solusi Makanya kau sedang punya masalah Rasakan Alhamdulillah Allah mau naikin kualitas hidup saya Alhamdulillah ya Allah Kau pilih saya bukan yang lain Alhamdulillah ya Allah Pasti selesai Pasti ada solusinya Itu secara psikologis Kuat Dan itu kita punya ayatnya Yang pakai itu Jepang pakai itu Korea pakai itu Jadi di psikologi itu gini Kalau ada kita punya tekad Mengentaskan sesuatu Ungkapkan Dituliskan itu setengah Tapi kalau diucapkan Makin kuat tekadnya Dulu tahun 90-an Ada benteng Takeshi itu ya Masih ingat gak? Sore setengah lima kan acaranya kan? Ini benteng Takeshi itu Dia mau naklukan pakai tank kan? Masih ingat gak? Ya pemandunya bilang Ya Kamu bisa Kamu bisa Kamu bisa Berkali-kali didoktiin begitu Sampai dia berusaha dan bisa Dan sekarang Korea praktekan Setiap anak TKS D baris Dia harus katakan Lebih dari Nippon Lebih dari Nippon Harus lebih dari Jepang Dia tempatkan Ini yang pernah jajah saya Kita harus lebih daripada itu Maka yang ingat tadi Jepang bikin Honda Dia bikin Hyundai Jepang bikin ini Dia bikin itu Jepang keperluan dunia Dia pun harus masuk Itu motivasi Kita tiap hari punya itu Kamu pasti bisa Ini pasti selesai Gak ada masalah Yang gak ada solusinya Tiap hari Dan menariknya 17 kali doktrin itu Ditanamkan dalam jiwa kita Dalam sholat Dalam sholat Ya Begitu kita memulai Kalimat Quran gampang Wasta'inu Bissabran Kalau engkau punya persoalan Terima dulu Dengan sabar Sabar itu formulasinya Tiga tadi Bukan diam Sabar itu Tiga hal tadi Turunannya Ini pasti selesai Tenang Lewati dengan cara elegan Lalu apa yang terjadi Tidak ada Satupun masalah Kecuali ada solusi Dan siapa yang memberikan solusi Allah Kita gak punya kemampuan Kalau bukan Allah Tetapkan Gak mungkin datang solusi Maka Allah Allah perintahkan Datang kepada aku Lewat sholat Wasta'inu Langkapi ayatnya Bisabriwas Sholat Datang lewat sholat Itulah hikmahnya Kenapa sholat Lima kali sehari Karena gak ada orang Lewat perpindahan Waktu yang gak punya masalah Gak ada Subuh Keduhur Sebentar lagi Duhur Apa dikira Gak ada persoalan Disini Ada Ini wajah tenang begini Kadang senyum Mungkin problemnya Belum selesai Ada kan Saya pun demikian Kita semua sama Setiap kita pasti punya masalah Karena dibalik itu Ada kualitas hidup kita Maka Allah Tidak ingin Membiarkan masalah Itu larut Sehingga sampai Terbawa dalam tidur Maka apa yang dilakukan Bawa dalam sholat Jadi diperintahkan Kita sholat Itu untuk mengurai Semua persoalan itu semua Sehingga nyaman Tenang Dan muncul solusi Itu poinnya Maka lanjutkan ayatnya Itulah kenapa kita datang Sholat Kita minta Kita doa Isinya doa semua Untuk mengoneksikan Dan menariknya Kalau belum yakin Imannya dipertanyakan Turunlah Koran Surah kedua Ayat 153 Ini Redaksinya sama Dengan yang ini Tapi ditekankan Dengan iman Di depannya Ya Ayuhalladzina Amanu Istainu Bissabri Wassalah Apa kamu gak yakin Katanya kamu beriman Ya Dipanggil semua level iman Dekat menengah jauh 361 kali disebutkan di Koran Kamu mau merasa iman lemah Iman menengah Iman kuat Tapi kan kamu beriman Kalau kamu beriman Siapapun engkau Pakai alladzina 1080 kali disebutkan di Koran Alladzina itu mencakup semua Lintas gender Mau laki-laki Perempuan Besar Kecil Tua Muda Sepanjang kau beriman Kamu harus yakin Kata Allah Aku perintahkan sholat Sifatnya memaksa Untuk apa Meningkatkan kualitas hidup Mengurai bebanmu Kalau kamu gak pengen Itu pilihan kamu Terserah Allah gak paksa Tapi dengan rahmannya Allah bertanggung jawab Dengan sifat rahman dan rahimnya Memastikan Kambaknya itu Mendapat bagian keadilannya Panggil Nah dalam sholat inilah Diberikan kepada kita Anugrah untuk membuka Dan mengurai Semua hal yang kita rasakan Sulit Itulah yang menjadikan Semua Nabi Rasul Bahkan semua sholat Anda boleh cek Kita ambil di Koran saja misalnya Nabi Musa Ketika kesulitan sholat Ada sholat Di Koran surah 20 Taha Ayat ke-14 Indani anallahu La ilaha illa Ana fa'budini Wa aqimis salata Lidhikri Musa sholat Nabi Isa Yesus Mesiyah Itu sholat Koran surah 19 Mariam Ayat 31 Sampai 33 Wa awsani bis sholat Waja'alani mubarak Aynama kuntu Wa awsani bis sholat Allah perintahkan Aku sholat Nabi Ismail Kakak ibu yudnya Nabi yang ke-29 Itu sholat Bahkan minta Semua keluarganya sholat Derekam sempurna Di Koran surah ke-19 Ayat ke-55 Wa kana ya'muru ahlahu Bis sholat Kalau kita mengurutkan Apalagi sampai ke Nabi Muhammad S.A.W. Sampai ke Nabi Adam Semua sholat Teman-teman Muhammad S.A.W. Bin Abdullah Bin Abdul Muttalli Bin Hashim Bin Abdu Manaf Bin Kusay Bin Murrah Bin Kilab Bin Ka'ab Bin Ghalib Bin Fihir Bin Malik Bin Nadar Bin Kinana Bin Khuzayma Bin Mudrikah Bin Ilyas Bin Nizar Bin Mudar Bin Ma'ad Bin Adnan Bin Addi Bin Adri Bin Muqawam Bin Nahur Bin Tariq Bin Ya'rub Bin Yasjub Bin Nabit Bin Ismail A.S.A.W. Bin Ibrahim A.S.A.W. Bin Azar Bin Nahur Bin Abir Bin Kinan Bin Rafashad Bin Sam Bin Nuh Bin Mikleil Bin Tushalah Bin Kinan Bin Anwas Bin Fihir Bin Adam Coba ulangi Semua sholat Nah Nabi sholat Terus kita yang bukan Nabi gak sholat Aneh kan Nah apa yang didapatkan ketika terkoneksi itu Bagaimana diureinya Sebelum Allah ngasih ini Diceritakan dulu kisah ini Nabi Zakaria Berumah tangga Istrinya namanya Elia Sobat Atau kita kenal dengan Elisabeth Itu Elisabeth itu namanya keistinya Nabi Zakaria Punya sepupu nanti namanya Emran Elisabeth itu punya sodari Adik kakak dengan Hanna Istrinya Emran Jadi masih sepupuan Singkatnya begini Nanti dari Emran dengan Hanna menurunkan Maryam Bunda Maryam Dari Bunda Maryam Maryam menurunkan Isa A.S.A.W. Sisi lain Zakaria itu punya kehidupan rumah tangga yang unik Setelah berumah tangga cukup lama Mohon maaf Fisik sudah semakin juga letih Rambut sudah memutih Tapi secara medis Istrinya diponis Monofos dan mandul Mohon maaf Jadi klinis mengatakan gak mungkin punya keturunan Apa yang terjadi? Ini tanda pertama ya Ini tanda pertama Tapi harus yakin Kalau ada manusia mengatakan ini gak mungkin Itu tanda dari Allah Supaya kita dipaksa Langsung terkoneksi dengan Allah Dan mengabaikan semua pendapat manusia Kalau ada yang mengatakan pada anda Ini gak bisa nih Pekerjaan ini gak mungkin Sulit nih Itu langsung tanda dari Allah Tinggalkan opini manusia Karena Allah ingin memberi anugerah anda Langsung tanpa perantara Maka lakukan sholat Maka Zakaria AS sholat Di mihrabnya Maryam Direkam sempurna di Quran surah 3 Di ayat 38-39 Di mihrab itulah Nabi Zakaria Sholat minta kepada Allah Berdoa Beliau berkata Ya Allah Semua mengatakan Istriku tak akan punya keturunan Dia memponis Mereka memponis Ini gak mungkin Mustahil Maka aku memohon saja Kepadamu Yang tidak punya batas Dalam pemberian Sifat Allah yang memberi Tanpa batas Disebut wahab Cara memintanya Hab Makanya 99 nama itu Itu bukan hafalan Tapi semua nama Allah Terkait dengan anugerah Untuk kita Dalam mengentaskan masalah Masalahnya rizki Sebut Ya Allah Ya razaq Masalahnya ilmu Ya Allah Ya al-alim Mengin solusi Ya Allah Ya al-fatah Ini Pengen pemberian yang tanpa batas Ya Allah Ya wahab Ya Habli Milla dunka Darimu saja Karena orang sudah mengatakan Gak mungkin Ya Kau pasti mendengar doa saya Kalau kepada yang maha mendengar Tak terkabulkan Tunjukkan kepada aku Kepada siapa lagi Saya mesti minta Itu gak tunggu lama Beliau itu Masih berdiri teman-teman Begini Ya Teman-teman kalau lihat Risalah orang Yahudi Yahudi itu Gak ada masalah Masuk masjid Karena mereka sebenarnya Punya keyakinan yang sama Tuhannya satu Cuman gak mengakui Rasulullah sebagai nabi Itu aja poinnya Persoalannya itu Tapi dia gak ada masalah Masuk masjid Makanya di masjid pun Kalau masuk Dia masih mempertahankan Cara sholatnya di wasul lampau Dia gak ada sujud Cuman berdiri Begini Begini Nanti bangun lagi Gitu ya Nah itu nasabnya ada Tapi problemnya Tetap ketika Nabi Muhammad itu diutus Itu penyempurna Semua mesti ikut Karena menyempurnakan Nah ini ditolak Itulah sebabnya Padahal yang mengharapkan Nabi Muhammad lahir itu Dulu yang minta orang Yahudi Kita ada di Al-Baqarah Di ayat yang ke-89 Itu mereka berharap Tapi ketika dikirimkan Mereka pengennya dari Geneologi mereka Ini garisnya harus dari Ishak Ternyata Datangnya dari garis Nabi Ismail Maka karena iri Dan tidak punya Keinginan untuk menerima Ditolak lah itu Itu problemnya Tapi yang mau saya katakan Dari dulu diajarkan Tentang sholat Nabi Zakaria itu Masih berdiri Minta Doa tadi itu saat berdiri Dan dalam keadaan sholat Begitu dahsyatnya Sholat Begitu selesai doanya Belum selesai sholatnya Turun jawaban Ayat 39 Fanadathul malaikatu Wahuwa qa'imun Yusalli fil mihraq Maka Belum selesai sholatnya Baru selesai doanya Turun malaikat Sedangkan Zakaria Itu masih berdiri Dalam sholatnya Allah kasih kabar gembira Kata malaikat Engkau akan punya keturunan Namanya langsung Dari Allah Yahya Yang kata orang Mustahil Lahir dari rahim Seorang perempuan Yang divonis Monopus dan mandul Kata Allah Gak ada yang mustahil bagiku Jadi dan hidup dia Yahya itu hidup artinya Jadi dan hidup Kapan terjadi? Saat berdiri dalam sholat Jadi sholat itu penting Mengurai persoalan Mengabulkan doa Dan merekahnya Kita menjadi Umat Nabi Muhammad Dahsyat Nabinya Istimewa Ibadahnya luar biasa Kalau Nabi Zakaria Berdoa Langsung dikabul Kita umat Nabi Muhammad Belum sholat Sudah Allah tunggu Mau minta apa Dan sejak berdiri Makanya gak ada Satupun sahabat Ingin mengerjakan sesuatu Kecuali ketika mereka sholat Dapat jawaban Imam Al-Bukhari tadi Nulis Sahih Al-Bukhari 7000 hadis kurang lebih 97 topik Itu ditulisnya Setiap nulis satu sholat dulu Ditulis di Masjid Al-Huram Di Mecca Selesai di Masjid Nabawi Selama 16 tahun Setiap mau nulis Sholat Baru nulis Sholat Baru nulis Dan ulama-ulama hebat kita Al-Kindi Al-Farabi Al-Ghazali Al-Khawariz Al-Battani Itu rata-rata Sholatnya itu luar biasa Yang saya mau katakan Perhatikan baik-baik Ini poinnya Apa anugerah bagi umat Nabi Muhammad Teman-teman Nabi Zakaria tadi Dikabulkan Dalam sholatnya Posisinya apa? Berdiri Kita Dipanggil oleh Allah Sejak masih berdiri Datang Diminta Kamu punya masalah? Terima dengan sabar Lalu datang Sholat kepada aku Terima lah Dulu masalah Terus minta Kepadaku Minta Kalau kita ingin Rubah Ya Allah Kami minta Sekarang Kepadamu Engkau perintahkan Kami ibadah Sholat Kami lakukan Dan sekarang Kami minta Kami minta Itu rubah Katanya Dari kata perintah Jadi bentuk permohonan Jadi Nasta'in Jadi itu perintah Allah Ini jawaban kita Nasta'in 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 Kalau kita katakan Ya Allah Engkau perintahkan Sekarang Kami minta Kepadamu Hanya kepadamu Seperti engkau perintahkan Maka tambahkan Kata Iya kak Di depannya Iya kak Nasta'in Allah minta kan Was sholat Sholat Ibadah Kepadaku Lalu kita katakan Kami ingin ibadah Ya Allah Kami menyembahmu Maka rubah kalimatnya Menjadi Na'bud Dan tambahkan Iya kak Di depannya Iya kak Na'budu Wa iya Kanas Saya tanya Kita membaca itu Tidak dalam sholat Atau kan Dalam ruku atau sujud Dalam berdiri Bukan ruku dan sujud Dalam berdiri Dan itu Dibaca dalam Al-Fatiha Taukah anda Apa hadis tentang ini Silahkan cek Kita akan temukan Hadis sahih Dari sahabat Abu Hubayrah Berikan kalimatnya Lihat baik-baik Iza qalala abdu Kalau seorang Hamba sholat Itu bukan Kalimat Hampa yang dia bacakan Begitu dia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil alamin Qalallahu Azza wa Jalla Ternyata kalimat kita Langsung dijawab oleh Allah Hamadani abdi Hambakus dan memujiku Wa iza qalala abdu Ar-Rahmanir-Rahim Kalau hambaku berkata Ar-Rahmanir-Rahim Kala Allahu Azza wa Jalla Allah menjawab Hambakus dan memujiku Asna alaiya abdi Ketika hamba berkata Mani kiyomidin Allah menjawab Majadani abdi Hambakus dan mengagungkanku Perhatikan kalimatnya Ini kuncinya Wa iza qalala abdu Iyaka na'budu Wa iyaka na'sta'in Kalau hambaku Benar sholatnya Dari mulai takbir Sampai ke kalimat ini Iyaka na'budu Wa iyaka na'sta'in Lihat kalimatnya Haza baini Wa baina abdi Ini perjanjian aku Dengan hambaku Wali abdi Mas'al Apapun yang hambaku Minta sekarang Untuk mengurai Hajatnya Sepanjang itu Maslahat untuknya Aku kabulkan Saat ini juga Itulah al-Fatiha Jadi ini dahsyat teman-teman Bukan formalitas Makanya al-Fatiha itu Dibikin gampang sekali Untuk umat Islam Mau orang Arab Yang non Arab Ini paling gampang Ini Karena saat diminta baca Itu bukan sekedar formalitas Rukun sholat Bukan Di balik itu Ada anugerah yang besar Dan dahsyatnya Ini hanya diberikan Pada umatnya Nabi Muhammad S.A.W. Tidak pada yang lain Keterangannya ada di hadis muslim Nomor hadis 806 Rawinya Ibn Abbas Subtopik nomor 43 Topik nomor 6 Singkatnya Kata Nabi Aku Tiba mendengar Suara terbuka Pintu terbuka dari langit Terulah Marekat Jibril Singkatnya mengatakan Muhammad kau diberikan Dua cahaya Yang tidak diberikan Pada Nabi-Nabi sebelum kamu Dua cahaya itu Adalah Dua ayat terakhir Surah Al-Baqarah Ayat 285 Dan 286 Serta Al-Fatihah Belum selesai hadisnya Tidaklah dibacakan Setiap hurufnya Kecuali setiap hajat Umatmu itu akan dikabul Setiap permintaanmu Akan dikabulkan Ini yang menjadikan Al-Fatihah Sering kita bacakan Baik dalam sholat Ataupun di luar Sholat Sekarang Kita terkoneksi Dengan Allah Minta dihadapannya Yang dibacakan Perintah Allah Jalurnya lewat Nabi Janji Allahnya Sudah pasti Problemnya Kenapa yang kita minta Kadang belum terkabul Harusnya otomatis Nah inilah Disini Kemudian titik kita belajar Boleh jadi Cara membaca kita Tidak seperti Cara baca orang dulu Orang sakit Dibacain Al-Fatihah Sekali sembuh Kan masih ingat Seorang kepala suku Tersengat kalah jengking Kalah jengking Arab Tersengat Terus diobatin Gak dapat Malah sekarat Dia tanya pada rombongan sahabat Adakah yang bisa menyembuhkan Mereka mengatakan Allah yang menyembuhkan Tapi kami bisa mencoba Begitu dipanggil Dibacakan Al-Fatihah Sekali baca Sekali baca Dengan izin Allah Sembuh Bukan karena bacaan Bukan karena dia memulih Tidak Tapi ketertautan Koneksinya dengan Allah Itu begitu tinggi Dibacakan Sembuh Dikasih hadiah kambing Banyak Dibawa ke Nabi Iya Mental sahabat tuh Mereka takut tuh gratifikasi Itu betul Itu ada dalam babnya tuh Takut Dibawa ke Nabi Untuk laporan Ya Rasulullah Terjadi begini tadi Kami dikasih kambing Halal enggak Halal enggak Takutnya disangka Jualan ayat Dapat sesuatu Itu kesannya dalam sekali Makanya di Quran Seperti saya Kami Para pengajar itu Gak boleh kita orientasi materi Guru yang baik itu Bukan guru yang ketika datang Meminta tarif Itu karena Quran Makanya saya Tanyakan Mas Dimas Dan kawan-kawan Dari sejak saya ngajar Saya larang anda Memberikan apapun Saya menjaga Spirit ayat itu Jangan pernah Motivasi nanti hilang Ya Dari mana Allah Berikan sisi lain Tapi yang paling menarik adalah Begitu dikasihkan Nabi pertanyaannya Dari mana kamu tahu Keistimewaan surat itu Yang bisa dipakai Marokya Artinya Kalau ada yang gak sanggup lagi Secara medis Kan mintanya kepada Allah Tahu dari mana Jalur dia pakai surat itu Nabi pertanyaan retoris Sebetulnya Dan mereka pahamnya Yang baru diajarkan itu Yaudah gak ada yang lain Pakai aja itu Ya Kalau yang diajarkan Kulhu Allah Mungkin mereka baca Al-ikhlas kan Ini Nabi ketawa Yuk kita makan sama-sama Dinikmati Tapi poin besarnya adalah Ketika Allah menginginkan Semua persoalan traurai Pintunya dibuka Dari mulai dunia Sampai dengan kesurga Sampai kebaikannya Maka dalam bahasa Arab Disebut dengan Al-Fatihah Itulah sebabnya Cara baca kita Mesti diperbaiki Kita mesti memaknai Apa yang kita bacakan Dan di titik inilah Kita belanjar Tentang bagaimana Menghadirkan Al-Fatihah Dengan cara yang benar Saat sholat Bisa dipahami? Oke Ini Mukaddimah kedua Sekarang kita masuk Kepada inti pelanjaran Cara baca Al-Fatihah Kita masih ada waktu? Oke Saya berhenti di 20 menit Sehingga kita punya Sekitar 30 menit Untuk diskusi Teman-teman kita Mulai Al-Fatihah Ada 7 ayat Saya ulang ya Ada 7 ayat Supaya kita keluar Dari perdebatan Simple aja Kita bacakan Dari Bismillahirrahmanirrahim Sampai Waladhalin Jelas? Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalabin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'abudu Wa iyaka nasta'in Ihdinasiratal mustaqim Siratal ladhina Ana'amta alayhim Ghayril maghubi alayhim Waladhalin Jelas? Oke 7 ini Saya mulai dari bacaannya dulu Baik ya Kita mulai dari ayat pertama Kita ambil keberkahannya yang baik Teman-teman boleh ikuti Supaya Setidaknya kita pernah membacakan Itu di tempat ini Dan mudah-mudahan jadi saksi kebaikan Untuk kita semua Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Oke Saya notice satu saja Baca Quran itu Tidak dituntut Irama Yang penting Benar bacanya Tapi nanti Mu'ajizatnya Setiap kita itu Seakan punya Kode identitas sendiri Jadi kalau kita sudah Paham cara bacanya Nanti setiap orang Punya irama sendiri Yang khas untuk dirinya Itu yang membedakan Quran Dengan irama-irama music Ya Music ada notasi kan CDF GBC GBC GDF GAB CIS D FISG AF FISG AF FISG FISG AF FISG AF AF FISG AF FISG AF FISG Betul ya mas Herman ya Kurang lebih lah Begitu gitu Tapi saya gak hafal main Cuma saya riset gitu Ya Itu dari Dara Mimfa Sod Lam Sindal Dara Mifasola Sido Diambilnya dari rumus Bahar Di zaman jahili Ada 16 rumus Notasinya Disebut dengan Bahar Namanya Nanti di ilmu arud Adanya Tawil Tawil Lahu Dunal Bukhuri Fadailu Faulun Mafailun Faulun Mafailu Kifan Nabki Min Zikrah Habibin Waman Zili Bisak Tila Bain Dakhuli Fah Mali Rajas Mustaf Ilun Mustaf Ilun Mustaf Ilun Mustaf Ilun Sahtus Safir Il Bulbuli Al Ma'u Zahru Ma'u Zahri Duh Mokali Antaya Sayyidali Madid Mufa'alatun Mufa'alatun Fa'ilatun Tala'al Badru Alayina Min Thani Yatil Wada' Itu Iramanya Sudah ada Notasinya Dulu Itu yang Diserap Di era Islam Diganti Jadi Nazam Nazam Itu yang Punya Nilai Yang Dulunya Nggak Ada Nilai Jadi Lihat Sesuatu Langsung Jadi Syair Jadi Irama Ada Khayal Imajinasi Di Islam Beda Mesti Ada Value Makanya Ketika Dibawa Ke Masa Islam Itu Jadi Nazam Nazam Itu Punya Value Dengan Rumus Yang Sama Jadi Dibawa Ke Gramatikal Bahasa Arab Muncul Alfiyah Terus Sampai Kebawah Itu Kalau Hafal Itu Seribu Baid Lancar Bahasa Arab Dengan Gramat Dengan Punya Value Dibawa Kemudian Ke Hadis Ada Alfiyah Suyulti Itu Semua Punya Nilai Makanya Saya sarankan Teman-teman Yang Bikin Lirik Bikin Lagu Bikin Syair Sepanjang Anda Muslim Harus Ada Value Bukan Cuma Kosong Nggak Ada Nilainya Mesti Ada Nilai Yang Dibawa Dan Itu Dipuji Di Quran Seorang 26 Asyara Beriman Yang Punya Lirik Yang Punya Nilai Dibarik Liriknya Ada Nilainya Ya Nah Ini Poin Balik Lagi Kepada Apa Yang Tadi Kita Bacakan Quran Beda Jadi Nggak Usah Membaca Quran Memaksakan Dengan Irama Irama Music Nggak Ketemu Karena Gelombangnya Beda Nggak Percaya Silahkan Kang Arman Ngimamin Makmum Di Belakang Baca Al-Fatiha Pakai Irama Manuk Kan Mungkin Bubar Karena Nggak Sama Jadi Kita Nggak Harus Repot Punya Irama Begini Kayak Nggak Usah Cukup Bacakan Dengan Suara Kita Keluar Sendiri Dan Itu Kita Hafal Orang Tua Kita Dulu Kan Cuma Pakai Lampu Semprong Nggak Pakai Irama Tapi Kita Hafal Indah Meresap Dan Tahu Oh Itu Ibu Ini Itu Ibu Itu Menarik Bismillah Ir Rahman Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ada Alamin Sedikit Saja Kalau Kita A Dengan A A Itu Sakit Alamin Orang Orang Sakit Alamin Semesta Alam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ir-Rahim Maliki Yawmid Din Oke Stop Sebentar Jadi Kalau Teman-teman Pernah Dengar Maliki Yawmid Din Itu Bisa Dibaca Dengan Dua Cara Ini Informasi Saja Bisa Maknya Pendek Bisa Panjang Jadi Ada Riwayat Yang Pendek Ada Riwayat Panjang Tapi Ini Cara Baca Tidak Merubah Makna Karena Orang Arab Dulu Punya Karakter Ada Yang Biasa Baca Ini Dia Biasa Begitu Bacanya Bukan Cuma Di Quran Dia Ada Dialek Jadi Kalau Dipaksa Paksa Pun Sampai Kiamat Kurang Dua Hari Itu Sulit Nah Quran Datang Mengakomodir Supaya Bisa Mudah Dibaca Tapi Tidak Merubah Makna Jadi Bisa Pendek Maliki Yawmiddin Bisa Panjang Maliki Yawmiddin Nah Kita Baca Yang Panjang Saja Yang Biasa Dari Hafiz Dari Asim Saya Ulang Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Bukan Iya Tapi Iya Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Ihdina Sirat Al-Mustaqim Ihdina Sirat Al-Mustaqim Sirat Al-Lavina An'amta Alayhim Ghaidil Maghubi Alayhim Sirat Al-Lavina An'amta Alayhim Ghaidil Maghubi Alayhim Itu kalau mau dipotong Bagusnya sampai situ Karena nanti Suka ada yang baca Begini Sirat Al-Lavina An'amta Alayhim Ada yang suka Ghaidil Maghubi Alayhim Walad Dallin Bagus bacaannya Cuma secara Waqaf Kalau mau tepat Itu ada Saja' Namanya Jadi Im Ketemuhim Berhentinya Lebih bagus Dan secara Nahu Grammatika Lebih benar Sirat Al-Lavina An'amta Alayhim Ghaidil Maghubi Alayhim Kalau mau berhenti Kalau kita Nafasnya cukup panjang Disatukan Bagus Sirat Al-Lavina An'amta Alayhim Ghaidil Maghubi Alayhim Walad Dallin Oke Sekarang kita Satukan dulu Sirat Al-Lavina An'amta Alayhim Ghaidil Maghubi Alayhim Walad Dallin Amin Baik Yuk Itu bacaannya Nanti teman-teman Bisa putar lagi Bisa ulang bisa lihat Yang ingin saya ajarkan Yang mahalnya Ini Mana tadi ya Oh Nggak 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 Makna ya Semoga Allah ampun nih Dosa-dosa kita nih Yuk kita mulai Kalau kita ingin dibuka oleh Allah Ini tolong fokus Karena ini yang paling penting ya Semua Sifat-sifat kebaikan Pintu-pintu kemuliaan Yang merubah kehidupan kita Maka yang pertama Pahami Al-Fatihah Pembuka segala kebaikan Satu Bismillahirrahmanirrahim Saya agak cepat Mas Bayim rata-rata berapa ya Kita kalau ngaji Hadir Mas Dimas Mas 20-an ya Saya pernah kirim mushaf nggak ya Mas Dimas Mana kelihatan Ada Pernah kirim mushaf nggak Belum ya Nanti Mas tolong catat ya Nanti Nanti saya kirimkan mushaf Supaya nanti mushafnya Kita semua seragam Nanti pas ngaji itu Ngaji lagi ketemu saya Nanti tinggal dibuka Nanti interaksinya lebih enak Lebih gampang Jadi kalau saya sebutkan Saya halaman sekian Buka Nomor sekian Ini lebih gampang Dan itu dari saya aja ya Dan tidak boleh bayar Memang kita cetak itu Untuk diwakafkan Lihat sini teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Tolong anda cek Quran surah 96 ayat 1 Iqra Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Quran surah 96 Alak-alak ayat 1 Masih ingat Wahyu pertama yang turun pada Rasulullah Apa? Bukan Bukan ikra Jangan maksa Iqra Oke Yang turun pada Nabi Itu bukan ikra Yang pertama turun pada Nabi Itu ikra Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Karena ketika turunnya ikra Nabi menjawab Saya tidak bisa baca Tapi Allah turunkan Langsung Ikra Gini Bismillahirrahmanirrahim 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 Lihat sini Mohon izin ya Biarkan aja mas Ya Gak apa-apa Kita udah punya koneksi Peci saya udah dipakai Makiano Yang ada masalah Anak kecil itu dengan dunianya Saya senang anak kecil Biarkan aja gak apa-apa Dan jangan anda merasa sulit Gak ada masalah Saya malah senang Saya nyaman Dulu ada pengajian di Bekasi Kita tiap pekan Itu ada anak bola bali Bapaknya resah Ditarik sama bapaknya Saya bilang pak biarkan aja Cara belajarnya begitu Kalau saya rasa itu Kalau bapak yang balik Anak biarin aja Justru saya akan buktikan pada anda Anak itu bisa lebih kuat Dua kali belajar dari orang tua Saya tanya sayang Saya bilang Tanya kan Coba apa yang ustaz tadi bilang Dia ulangi dari awal Sampai ke titik saya berhenti tadi Nah itulah saya bilang Sudah Biarkan saja dengan dunianya Balik Tapi anak itu mengerti Kemudian dia keluar Dia bermain Dan dia belajar Dan kita balik ke sini Teman-teman mohon sabar Karena saya akan mengulai Al-Fatihah Itu agak sedikit detil Setiap ayatnya Jadi mungkin kita punya Beberapa edisi ke depan Untuk membahas Kita mulai dari yang pertama Begini cara bacanya Saya akan mulai ke wahyu pertama dulu Singkatnya Nabi gak pernah sekolah Gak pernah belajar Gak punya guru Dan gak pernah bikin syiir Supaya tidak dituduh Di kemudian hari Bahwa Quran rekayasan Nabi Muhammad Sifat semua itu disebut Ummi Ummi itu Yang terlahir Seperti ibu melahirkannya Punya sifat yang baru Seperti dilahirkan Ada gak orang baru lahir Lebih bisa baca Kan gak ada kan Oke Jadi punya sifat Ummi Gak bisa baca Gak ada guru Gak pernah belajar Dikonfirmasi kemudian Ketika wahyu pertama turun Malaikat mengatakan Ikra kamu baca Apa jawab Rasulullah Ma'ana bi'kari Saya betul-betul gak bisa baca Sekali lagi Ikra Ma'ana bi'kari Saya gak bisa baca Dikonfirmasi Mudah bagi Allah Mengatakan Dan menanamkan Pada diri Nabi Muhammad Aku sudah tanamkan Ikuti Selesai Tapi konfirmasi Listen itu Sebagai pembuktian sejarah Bahwa Quran Bukan rekayasa Seorang Muhammad Karena Muhammad pun Ketika diberikan Beliau Mengatakan Saya gak bisa baca Saya gak tahu Maka yang ketiga Dipeluklah oleh Jibril Yang sedang menyamar Jadi laki-laki Supaya mudah Untuk didapatkan Setelah itu Merasa nyaman Setelah merasa tenang Nah ini pentingnya Kalau sedang ada persoalan Tenangkan dulu Jangan diteruskan diskusi Gak selesai nantinya Tenang Nyaman dulu Peluk dulu anak itu Sayangi dulu Baru bicara Kalau sudah seperti itu Bahasa hati yang keluar Sentuhlah ia Tepat di hatinya Maka ia Akan jadi Milik untuk selamanya Gitu ya Mas Saya tahu 11 Januari Pintu surga Saya tahu Saya riset beberapa Hal Balik disini Iqrah Tapi setelah itu apa Bismillahirrabbi Kaldati Allah mengatakan Muhammad Baca Bukan karena Engkau Tidak punya Guru Yang mengajarkan kau baca, engkau tidak pernah masuk sekolah. Engkau tidak pernah belajar ini dan itu. Lakukan karena Allah. Yang merawatmu, menciptakan kamu aja begitu mudah, memberikan kebutuhanmu. Apalagi cuma sekedar menanamkan kepada dirimu kemampuan untuk mengikuti bacaan. Biarkan Jibril yang baca, kan? Allah yang tanamkan kepada jiwamu kemudahan menangkap bacaan itu. Lakukan poinnya karena Allah. Yang mau saya highlight itu ini. Lihat sini, ikra' bismi itu ada alifnya. Teman-teman silahkan cek. Begini tulisannya. Tapi di bismillahirrahmanirrahim enggak ada alifnya. Begini tulisannya. Ini ada ilmunya, enggak boleh sembarangan tulis Al-Quran. Karena ada riwayatnya. Enggak percaya silahkan cek. Yang ini pasti ada alifnya begini. Yang ini tidak ada. Betul ya? Oke, sekarang kembalikan. Yang paling menarik ini harapannya kasrah. Kasrah itu enggak akan pernah ketemu alif. Alif itu pasangannya fathah. A. Setiap ada huruf ini misalnya fa' nih. Ketemu alif begini. Itu pasti fathah begini. Karena ini pasangannya. Alif itu untuk membanjangkan bacaan supaya panjang. Lebih panjang dari sebelumnya. Jadi fa' gitu. Tadinya pendek. Jadi, ada alif untuk memanjangkan bacaan. Ya, untuk melembutkan harakat. U, untuk menggemakan. U, banyak sifatnya. Ada rumusnya, ada hikmahnya. Nah, ini menariknya. Kenapa ini panjang, harakatnya masih kasrah? Kalau semua dikerjakan karena Allah. Yang membuat yang kompleks saja begitu mudah. Apalagi, hanya menjadikan yang kita rasakan panjang, berliku, berat, penat. Untuk Allah ringankan, bahkan Allah hilangkan sampai kasrah jatuh ke bawah dan pecah. Kasrah itu dari kasrah. Sesuatu yang pecah, jatuh, hilang. Sehebat apapun kita meraih sesuatu pada akhirnya akan jatuh, pecah. Lembut. Hilang. Kecil. Khafat. Ini adalah pesan besar dari riwayat. Dulu, Nabi berusaha membaca dengan kemampuannya. Mengingat saya gak pernah belajar, saya susah. Allah memberi pelajaran. Lakukan karena Allah. Semua yang dikerjakan pada Allah akan menjadikan yang panjang, yang berliku, yang sulit akan cepat untuk dilakukan. Karena itu ketika dibaca, alifnya gak dianggap. Ikhra bismi. Gak panjang lagi. Tapi kenapa dipertahankan? Untuk memberikan kesan. Bahkan. Kenapa persoalan itu terus rumit? Karena jarang kita gantungkan kepada Tuhan. Kita mengandalkan kemampuan kita untuk menyelesaikannya. Disitulah kemudian yang tadinya simple menjadi panjang dan rumit. Itu problem. karena itu bahasa Nabi Ya'kub mengatakan kalau aku punya masalah, yang pertama aku curhatkan, itu Allah. Itu ada di Quran surah 12 ayat 86. Aku itu kalau curhat. Yang pertama aku curhati Allah dulu. Poinnya apa? Walaupun masalah belum tuntas, tapi Allah lapangkan hatiku. Curhatnya sama Allah itu enaknya, Pak. Curhatnya itu enaknya membuat hati kita lapang. Sama manusia itu belum tentu lapang. Paling-paling kita merasakan beban terbagi sedikit lah. Sama Allah itu lapang. Anda gak percaya? Ada masalah, wudhu, bentangkan saja ada, sholat dua rokaat. Begitu sujud nangis, selesai itu lapang. Walaupun solusi belum datang. Alih-alih curhat di media sosial. Membuat persoalan makin kompleks. Gak nyangka ya kamu begitu. Nyangka tuh. Orang kalau sedang bilang gak nyangka, dia sedang nyangka itu. Nah, kita diajarkan begini. Kenapa di sini alifnya tidak ada? Tidak. Langsung kemudian dihilangkan. Ingin memberikan kesan kepada kita. Kalau setiap persoalan kita ingin dibuka, Al-Fatihah, gerbangnya dibuka, kemudahannya ditampilkan, maka jangan pikir panjang lagi, jangan terlalu lumit. Cepat curahkan semua. Mohonkan kepada Allah. Itulah sebabnya kita diajarkan, baca Bismillahirrahmanirrahim di semua aktivitas kita. Masih ingat hadisnya? Setiap perbuatan baik yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu terputus. Terputus keberkahannya, terputus pahalanya, dan terputus jalur koneksi cepatnya. Tapi ingat, Nabi katakan perbuatan baik, karena kalimat ini kalimat terbaik, yang akan sulit diucapkan pada perbuatan yang kotor. Makanya ketika dipaksakan, jadi kontroversi yang merendahkan pelakunya. Tidak ada orang minum bir pakai Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau mau coba, coba bikin konten, dengan kata-kata baik, padahal yang kotor, pasti akan merendahkan dirinya. Yang akan diterima hanya celahan, cacian, keburukan, dan sebagainya. Karena baik tempatkan pada yang baik, yang kotor kita jauhi. Ini poinnya. Nah, yang lebih besarnya adalah bak serinci. Bak itu ada 14 fungsinya. Dalam bahasa Arab. Ada kitab, bagus sekali buku, judulnya Mughnil Labib Ankutubil Arrib. Itu dia menguraikan semua makna huruf dari alif sampai ya. Bak itu ada 14. Ada orang kita ikut PhD di Timur Tengah. Dia cuma bahas huruf bak di surat Al-Ma'idah ayat ke-6 tentang wudhu saat basuh kepala itu itu pakai bak wamsahu biru usikum. Kok ada bak? Yang lainnya gak pakai bak. Itu baru bahas huruf bak satu dapat dokter. Anda yang belum silahkan. Ada ta, ada fa, ada jim sampai ya. Ini 14. Nah, 14. Ini yang sesuai dengan ini apa? Satu. Ada namanya Al-Musahabah. Al-Musahabah. Ada namanya Al-Ilsak. Ada namanya Gaya. Cepat saja. Saya mulai dari bawah dulu paling gampang. Gaya itu tujuan. Lakukan semua kegiatan yang baik itu tujuannya untuk mendapat ridha Allah. Supaya Allah suka. Tarik perhatian Allah. Begitu kita dapat perhatian Allah. Allah buka semua akses. Anda dapat perhatian pemimpin. Ya. Dapat perhatian bos. Dapat perhatiannya. Semua dibuka kan aksesnya. Kita dapat perhatian Allah. Itu semua dibuka kemudahannya. Maka huruf bak di kalimat Bismillahirrahmanirrahim mengajarkan. Jika mengerjakan segala apapun. Maka tempatkan tujuan utama itu untuk mendapatkan ridha Allah. B. karena Allah. Bismillah aku mengerjakan perbuatan ini supaya Allah ridha. Kalau sudah Allah ridha maka dengan rahmannya Allah buka pintu kemudahan dunia dengan rahimnya dijadikan itu berpahala yang memudahkan saya ke surga. Itu poinnya. Contoh. Saya mau makan. Mau minum. Nabi ajarkan. Kalau anda mau makan mau minum ambil yang terdekat. Dengan yang paling jauh. Karena itu orang tua kalau nata makanan itu usahakan mengenali orang-orang di rumah tempatkan yang paling disukainya dekat dengannya. Anak pertama suka ayam ayamnya goreng tempatkan dengan dia. Dekatkan. Yang satu suka tempe dekatkan. Jadi nanti ketika mengambil paling gampang. Yang repot kalau tertukar repot ketika melampaui adabnya dipandang kurang elok dalam Islam. Saya punya teman dari Pakistan sama India. Kan di timur tengah itu makan pakai nampan. Itu ayamnya ngumpul di bagian India. Pakistan gak ada. Ini nyata cerita. Jadi begitu mau makan diajak ngobrol dulu. Malah ngobrol dia putar-putar begini. Begitu udah sampai ayamnya di depan teman Pakistan. Yang India sadar. Dia jawab apa-apa? Biarkan bumi berputar pada porosnya. Dia putar-putar gitu. Oke. Ba. Bismillahirrahmanirrahim. Makna kata Ba di Bismillahirrahmanirrahim fokus adalah saya ingin minum ini untuk mendapatkan ridha Allah. Maka ketika seseorang mengatakan Bismillah dan dia minum dia gak mungkin menyentuh minuman yang Allah gak sukai. Karena disitu ada fungsi apa? Musohabah. Musohabah itu merasa diawasi. Dilihat. Jadi kalau Anda ingin benar ingin hasilnya berkah ingin bagus rasakan ketika beraktifitas sedang dilihat Allah. Itu mahal. Itu cuma di huruf Anda bekerja karena apa? Saya tanya nih pada teman-teman yang laki-laki ya. Anda mencintai istri dan keluarga itu karena sayang atau karena Allah? Susah ya. Susah kan? Ketika Anda tempatkan cinta itu di dalam satu bejana rahmatnya Allah supaya Allah ridha maka itu yang mendatangkan samarah. Sakinah, mawadah, dan rahmat. Tapi kalau Anda hanya tempatkan pada ikhtiar Anda jalannya berliku teman-teman. Berliku. Makanya samarah di Quran dibukanya pakai ayat. Coba di Quran surah ke-30 ayat 21 itu ayat dulu baru samarah. وَمِنْ آيَاتِهِ Ayat أَنْخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجَ لِتَسْكُنُوا إِدَيْهَا سَكِنَا وَجَعَنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّهِ وَرَحْمَةِ Kalau kita menempatkan pasangan sebagai titipan Allah dan mencintainya karena Allah lalu kita ikuti apa yang Allah inginkan untuknya itu demi Allah dipermudah jalannya. Permudah. Dan didahulukan sakinah. Karena fungsi rumah tangga itu bukan kemewahan. Tujuan utamanya bukan dapat kemewahan. Yang paling dasar itu kebahagiaan. Kata Quran itu maaf ya salah kalau orang nikah itu hanya ingin mendapatkan materi. Materi itu betul penunjang. Perhatian itu penunjang. tapi tujuan pokoknya kedamaian. Sepengen tenang. Peace. Damai. Enak. Tenang. Bahagia. Antum pilih deh. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Gak ada pilihan ketiga gak usah maksa. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Mau miskin susah ngucap gitu kan. Oke. Kaya tapi tenang. Karena itu sakinah didahulukan. Nah Bismillahirrahmanirrahim itu membuka semua gerbang kemuliaan tadi. Maka dari itu orang-orang yang wakat dengan ini gak mungkin dia baca Bismillahirrahmanirrahim 17 kali melakukan maksiat gak mungkin. Kalau benar macanya. Makanya ketika mengucapkan huruf Bismillah rasakan kita diawasi Allah. Itu poinnya. Nah ketika seseorang membaca dengan benar dengan huruf itu maka muncullah Ismun. Ismun itu disebut dari nama. asalnya dari kata sumuun sesuatu yang tinggi. Makanya beri nama seseorang itu dengan baik supaya dia dihormati ditinggikan dalam kehidupan sosialnya. Wasmun wa fi'lun thumma harfu nil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu'am wakil matun biha kalamun kod yu'am ada tiga hal manusia dinilai dalam kehidupannya. Satu dengan namanya. Beri nama yang bagus supaya dia terhormat. Ya. Anda boleh punya hobi tapi lihat hobinya itu ketika diberikan dengan nama kepada anak mengangkat martabatnya enggak. Jangan sampai ketika hobi anda diberikan kepada anak jadi dibully. Cari yang terbaik itu Ismun. Ditinggikan tinggi itu sumu ketika anda mendekatkan segala kegiatan karena Allah tujuannya lillah dan merasa diawasi oleh Allah anda mendapat tempat tinggi dihadapan Allah. Karena itu dilekatkan dengan kalimat Allah Bismillah. Lakukan karena Allah tujuannya karena Allah maka Allah tinggikan anda sebelum anda mendapatkan dan melakukan apa yang sedang anda kerjakan. Maka dibukalah dengan itu Rahman Allah. Ini yang menjadikan kata Rahman dan Rahim sepaket turun. Ar-Rahman Rahim. Rahman sifat kasih Allah yang luas untuk kehidupan dunia khususnya. Semua diberi. Jadi kalau sudah paham Bismillahirrahmanirrahim akses dunia itu gampang. Rahim itu kasih Allah yang diberikan bagi hambanya yang lulus ujian dunia saat pulang ke akhirat. Pintu surga itu ini nih. Rahim ya Allah. Dunia Rahman ya Allah. Dan itu mesti seimbang. Allah paling gak suka ada orang ngejar akhirat lupa dunia. Karena risalah kita di dunia. Dan Allah lebih gak suka ada orang larut dalam dunia gak ingat akhirat. Maka itu mesti ada keseimbangan porsinya. Itu yang sering kita katakan sapu jagad. Dunia akhirat seimbang. Rabbana atina atina fid dunia khasana itu karena Allah. Benar gak menyayangi anak karena Allah. Kalau betul-betul karena Allah bukan karena cinta dilihat gak sholat dia. Kenal Allah gak? Anak belajar apa? Dikenalkan Allah gak? Kan dihisap sebagai orang tua. Pasangan udah deket kenal gak sama Allah? Udah deket belum? Deket tuh relatif. Minimal kenal. Sehingga dengan kenal itu terjaga. Maka kita ucapkan tiap hari dalam Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertekad. Ya Allah kalau kurang aku perbaiki ini. Tutup yang kurang itu. Aku berjanji setelah ini akan lebih baik. Pekerjaan lebih benar. Lebih engkau ridai. Lebih mendekatkan dengan dirimu. Membuat aku lebih terukur sampai pulang kepadamu. Itu poinnya. Kalau kesadaran itu tiba begitu anda sampai pada kalimat itu langsung jawaban turun. Ini perjanjian antara hambaku dengan aku. Kalau komitmen dia benar sampai tadi itu aku kabulkan apapun yang dia minta sekarang. Itu caranya teman-teman. Baca lah gampang. Baca gampang sekali. 19 huruf setiap hurufnya 10 kebaikan dapat selesai. Pahala dapat tuntas tugas. Tapi poinnya dapat enggak? Value-nya terasa enggak? Jadi gitu. Kita baru Bismillahirrahmanirrahim untuk sampai keiyahkan na'budu masih ada Alhamdulillah masih ada Ar-Rahmanirrahim masih ada Maliki itu tapak-tapak jalannya. Saya tidak ingin buru-buru saya menginginkan ini dulu selesai. Kalau kita sudah paham ini baru kita akan dievaluasi oleh Allah. Allah mengevaluasi kita dengan kalimat Alhamdulillah Ketika kita sadar kenapa akhirnya diulang Rahmanirrahim Tidak ada pengulangan di Quran Kenapa ini muncul lagi? Karena ada dampak kesadaran di ayat yang kedua Alhamdulillah Barulah kita agungkan Allah setelah sadar Allah maha agung maha besar Disitulah turun kalimat Nanti Alhamdulillah sampai ke Maliki Al-Middin kita akan kaji kembali di sesi berikutnya